Asosiasi Petani Porang Pati ginjarkan produk porang olahan untuk ekspor, mendukung wacana Presiden Jokowi Dodo tak meng-ekspor porang dalam bentuk umbi. Penasehat Asperati Pati, Gunawan menjelaskan, porang yang dijual dalam bentuk umbi ke luar negeri, rawan dicontek proses budidayanya oleh negara importir. Dengan adanya teknologi kultur jaringan, umbi porang dari Indonesia dapat diteliti cara budidayanya dengan teknologi modern. Indonesia tak mau kecolongan lagi dengan komoditas porangnya, apalagi saat ini porang sudah menjadi komoditi pertanian unggulan ekspor baru selain beras. Gunawan mengaku saat ini produksi olahan porang di pati masih dalam skala kecil. Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat pabrik pengolah porang dalam skala besar. Dengan adanya pabrik pengolah porang, pihaknya menargetkan paling tidak Kabupaten Pati bisa memproduksi chip kering atau bubuk tepung porang. Selain aman, produk olahan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dari Pati, Mu'anwar Mitrapos melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ahmad Faisal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, mengucapkan, selamat hari jadi ke-698 Kabupaten Pati. Bangkit bersama lawan corona untuk pati makin sejahtera. Bangkit bersama lawan corona untuk pati makin sejahtera.